Iris Bella secara tiba-tiba mengugat cerai Amar Zoni padahal keduanya sudah sempat bersama. Ternyata Iris Bella menghadapi dua masalah hingga akhirnya pilih cerai dari Amar Zoni. Permasalahan pertama karena Iris Bella kecewa Amar Zoni yang kembali terjerat narkoba, kedua ada masalah rumah tangga di antara mereka. Terkait alasan Iris Bella gugat cerai Amar Zoni ini sempat diungkap oleh Hakim Pengadilan Agama Depok, M. Kamal Syarif S.H.G., M.H. Akan tetapi Hakim Pengadilan Agama tersebut hanya mengungkap terkait adanya permasalahan dalam rumah tangga Iris Bella dan Amar Zoni. Terkait detil permasalahannya akan dibahas dalam persidangan nanti. Sehingga bisa terungkap kemungkinan dua penyebab Iris Bella menggugat cerai Amar Zoni ke Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat pada Senin, 6 November 2023. Penyebab pertama Iris Bella gugat cerai diungkap oleh mantan kuasa hukum Amar Zoni saat terjerat kasus narkoba, Abdullah Emile Umar Alamudi. Mengutip YouTube Intense Investigasi, Selasa, 21 November 2023, Abdullah Emile menyebut Iris Bella menggugat cerai karena kecewa kepada Amar. Lantaran, Amar sudah dua kali terjerat kasus narkoba hingga harus berurusan dengan hukum. Lalu penyebab kedua Iris menggugat cerai disampaikan oleh Hakim Pengadilan Agama Depok, M. Kamal Syarif S.H.G.M.H. Seperti diketahui, Iris sudah mendaftarkan perkara gugatan cerai secara online dengan nomor perkara 3153 PDT-G 2023 4 Depok. Lalu saat ditemui, M. Kamal sempat membeberkan alasan Iris menggugat cerai, meski tidak langsung secara spesifik. Disebutkan, Iris dan Amar memang tengah mengalami permasalahan rumah tangga yang pelik. Namun saat ditanya detail permasalahannya, pihaknya menyebut perkara itu akan dibahas saat persidangan nanti. Selain mengajukan gugatan, Iris juga meminta hak asuh untuk kedua anaknya. Untuk diketahui setelah 4 tahun menjalani biduk rumah tangga, Iris dan Amar telah dikaruniai dua buah hati. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.